Intro Puluhan warga dari 10 dusun di desa Mekarsari, Kabupaten Asahan mendatangi kantor kepala desa untuk memprotes bantuan dana sosial COVID-19 yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia Bantuan berupa uang tunai ini dianggap warga penuh unsur nepotisme sebab dari warga desa Mekarsari yang mendapatkan bantuan merupakan kerabat dari kepala desa Selain kerabat kepala desa, bantuan juga banyak disalurkan kepada warga yang dianggap mampu secara ekonomi Saat didemo warga, kepala desa diketahui tidak berada di tempat Pihak pemerintah kepala desa melalui sekretaris desa didampingi Kaposek Prapat Janji menemui warga yang melakukan protes mencoba menenangkan warga dan akan memediasi warga tersebut Warga pun langsung membubarkan diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing Tidak ada yang turun Pak, tidak ada yang turun bertanggung jawab atas semuanya tidak ada Pak mau kadus dan kadus tidak ada turun Pak kemari kami butuh tanggung jawab, butuh bukti Pak ini saudara-saudara dan sekeliling kadus dan kadus Pak jadi ini warga protes karena pembagian tidak merata ya, pembagian tidak merata tentang pembagian COVID-19 tidak merata yang dapat Pak, yang kaya-kaya, saudaranya sesuai orang dari Pak Kapolsek Tandi desa ataupun lusa, ataupun luar di depan itu akan diadakan musauarah desa nanti perwakilan setiap dusun ada nanti kita undang dari Polsek, dari Koramil, dan BPD semua nanti kita mesuarahkan nanti gimana kesimpulannya, disitulah nanti semua ini masyarakat ini apa kira-kira tuntutan orang ini? kok ribut? ya, sesuai dari tuntutan tadi dia bahwasannya ya, dana BST yang keluar dari mensos itu tidak tepat sasaran hanya itu dari Asahan, Sumatera Utara Rasyit Ridho, Tri Brata TV Salam, Tri Brata Salam, Tri Brata TV